Awal pertama kanjeng Nabi tindak Tenggene Taif beliau meneku ngajak masyarakat supatus mengenal dengan Tuhannya. Geneku Allah Azza wa Jalla ternyata Masya Allah perjuangannya luar biasa. Awal mulanya Tenggene Kota Taif niku ternyata masyarakatnya menganggap pilih kanjeng Nabi maaf. Wong stres, wong gila, wong gemblung karena datang-datang mengajak warga Taif yang ternyata sudah lebih kenal dulu masalah adab menerima tamu. Tapi kanjeng Nabi menikah memberi tirso bahwa ayuh derek ajaran ingkan laras-laras menurut syariat Islam. Akhirnya kanjeng Nabi dibalangi watu, dibandemi watu sampai kemelicir darah kanjeng Nabi, biblak badannya kanjeng Nabi. Tapi ternyata kanjeng Nabi Tenggene Taif menikah tidak putus asa. Tetap berjuang akhirnya door to door dari rumah ke rumah ngajak masyarakatnya kompodo iman Tumateng Gusti Allah. Sehingga ternyata tetap anak-anak kecil Tenggota Taif menikah balangi watu kali kanjeng Nabi. Tapi sedikitpun kanjeng Nabi mboten melawan. Kenapa? Karena kanjeng Nabi antukai tindak Tenggota Taif. Kanjeng Nabi ngentikan, iki perjuanganku. Memang wong Taif ini kanuduru ngerti. Nek aku jengkel karo wong sing orang ngerti, malah berarti aku pada-pada bodoh nih. Maka akhirnya kanjeng Nabi tetap berjuang, tapi sing mboten terima malaikat penjaga gunung. Sehingga Gusti Allah ngutus, malaikat Jibril mandab tang bumi. Sesarengan kali dua malaikat penjaga gunung untuk menawarkan supaya kanjeng Nabi balas dendam karo wong Taif. Sebab kelakuan newis luar biasa melebih batas. Ternyata malaikat Jibril ngendika. Ya Rasulullah, kulaniki malaikat Jibril dan dua malaikat penjaga gunung. Kami diutus oleh Gusti Allah supaya balas dendam. Karena wong Taif niki wis kelewat batas. Mosa menung sasing paling utama saat ngalam jagad raya. Maksum titelnya, bersih dari dosa. Sampai dikebuki, dibandami watu, kemelicir getih, nganti tiarani wong gemblung. Aku, orang terima. Maka ketika panjenengan, ya Nabi Allah kok memerintahkan kami untuk menghancurkan wong Taif. Mangkatku loh sendiri. Nganti malaikat penjaga gunung sama urmaning. Iya. Yang berat rima. Lagi cengkel-cengkel diompori. Pancen, wong Taif ku kelewat batas. Masa kanjeng Nabi ku dibandami watu, yang berat rima. Aku sebagai dua malaikat penjaga gunung. Ketika diutus kali panjenengan, ya Nabi Allah. Kon menghimpit dan menghancurkan wong Taif. Mangkatku loh sendiri. Apa? Jawabipun kanjeng Nabi. Aja. Kok ngerti cempet gunung ya, wong Taif dati rempeyek kabeh. Kayak sing nyerang panginyong, anu bocah-bocah cili. Lah bocah-bocah ku emang orang ngerti apa-apa. Panu diperintah nang sing tua. Nah sing tua nurung ngerti Islam. Nek sampian mangkat seniking remuk na. Wong Taif mengkosa apa sing dati wong Islam. Oh kaya gue kanjeng Nabi iya. Jadi rawu sahmen. Gya adalah ujianku. Kanjeng menyebarkan Islam tenggene tanah Taif. Sehingga kanjeng Nabi justru tambah semangat. Menyebarkan Islam tenggene tanah Taif. Sehingga ternyata bareng kanjeng Nabi berjuang. Alhamdulillah wong-wong Taif. Sani kita dos Islam kabeh. Bahkan dalam sejarah kebudayaan Islam dipun jelasakan. Taif menjadi negara paling makmur. Ingkan dipun pimpin kali kanjeng Nabi. Mergok kegigian kanjeng Nabi. Ngene ngurib-urib Islam. Maka kita wanten ingene peruatan. Tanggene laren. Bersyukur wanten kaji Taif. Tepuk tangan dulu dong. Ini berkah asmo. Saking Allah ya raham al-mahfulah. Ramau kaji Abdul Latif. Sampai dipun paring asmo Taif kemawon. Sampai gak mau manfaat. Masya Allah perumahan ini. 110 unit guys. Masjidnya lebih mewah ketimbang perumahannya. Karena visi-misinya adalah tidak hanya sekedar ngurus duniawi. Tapi mau nguh nguh nendue duit. Kanggi ngurus akhirat. Perumahan meniko dipun wanten agen masjid kita yang luar biasa. Bukan hanya milik perumahan saja. Bukan hanya milik saking customer. Saking kriya berkah asri. Tapi milik masyarakat peruatan. Laren Sedanten Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ibu Bupati. Sampai jauh-jauh dari kota Berbes. Nginep mau dalu. Tenggini pendopo kecamatan Bumiayu. Khusus kepingin banget. Kepanggih Kalinjenengan. Kenapa? Karena masyarakat masjid adalah masyarakat yang paling demokrasi. Saya ulang, saya ulang. Demokrasi sakjane nyontok dengan masyarakat jamaah masjid. Karena siapapun saja melebet onoing masjid, punya pangkat ataupun tidak, wajib copot sepatu, wajib lepas sendal. Yang jadi bupati masuk masjid, copot sepatu, di. Yang jadi lurah masuk masjid, copot sepatu, lur. Yang jadi kapol sek, melebet masjid, copot sepatu, sek. Yang jadi camat masuk masjid, copot sepatu. Yang jadi pak dan ramil masuk masjid, copot sepatu, mil. Udah masuk masjid, copot sepatu, copot sandal semua. Ternyata masyarakat masjid, masyarakat paling demokrasi. Yang jari lur melebet masjid, wajib madep kiblat. Kiblatnya temeriki madep pundi bu. Ngilen. Yang takun ngilen pundi bu, ini mau ngucap. Saking seringnya ngaji karo mumpuni. Dati tangan ini kebebah ngacung, wegah. Dati klotakon, kilainnya sebelah pundi. Bukan ngantuk bu, ini ku ngangge bahasa isyaroh. Ngangge bahasa isyaroh. Nuh kiblatnya sebelah ini. Melebet masjid, kudu madep kiblat. Kiblatnya meriki ngulon, gak bu? Saking saking lur melebet masjid, tekan masjid, madep ngulon. Saking sekang kidul, bareng melebu masjid, madep ngulon. Saking saking wetan, ditakonin jenan saking pundi, wetan, madep ngulon. Saking kulon duki masjid, yo tetap madep, madep ngulon. Maka ternyata yang namanya melebet masjid, siapapun saja dari ras apapun, warna kulitnya apa saja, melebet masjid, satu tujuannya sholat, madep, kiblat. Buniku kulitnya putih, buniku sing cemeng, buniku sing sawo mateng, buniku sing sawo... Kebrit cerita, ini anak kulit cawobosok, ini ku kebrit pun. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, melebet masjid, copot sendal, copot sepatu, wajib madep kiblat, madep ngulon. Maka siapapun saja yang masuk ke dalam masjid, boleh. Makmum, maaf, buniku nun sewo, entah si suki, entah si miskin punya jabatan ataupun tidak. Maaf, buniku nun sewo, budek, tuli, sampai maaf, picek ibaratnya, silahkan jadi makmum. Siapa saja boleh jadi makmum, tapi tidak setiap panjenengan boleh jadi imam. Berarti makmum, niku terserah siapa saja boleh, tapi imam sholat berjamaah, wajib dipilih. Wajib dipilih, ini kan namanya demokrasi. Jadi pemimpin pun dipilih, niku karena syarat, karena memenuhi betul-betul mampu menjadi pemimpin. Termasuk apa, digambarkan dengan masyarakat masjid. Yang jadi imam dipilih pertama, karena fasohahnya. Sanat ilmunya harus jelas, mondok dari mana, pesantrenya dari mana, gurunya siapa, dari golongan yang seperti apa. Dipilih karena fasohahnya. Yang kedua dipilih karena alimnya, amilun bil ilmi, punya amal di ilmu nih, dua ilmu wajib di amal. Mondok lama di pesantren, tapi enggak ngabdi teman masyarakat. Punya ilmunya banyak, tapi ilmunya cuma digeletakan saja. Anu digeletakan, bagaimana ceritanya jadi digeletakan. Digeletakan itu di jorkan. Gara-gara ibu bupati ngageh bahasa Indonesia. Kalau ketularan malah jadi anak ketemu digeletakan. Bahasa Indonesia campur berbes nih. Ah, dibiarkan. Mondok lama di pesantren, tapi ilmunya dibiarkan saja. Namanya mubadhir. Dua ilmu tapi enggak minteri wong. Namanya mubadhir. Punya ilmu bisa jadi manfaat, jika ilmunya diperhatikan dengan amal dan diimbangi dengan hidayah. Maka justru kiai kampung, Ustadz Ndeso, Masya Allah. Ngilmunya ini ku luar biasa. Kenapa? Namanya kiai kampung. Lebih paham apa yang terjadi dengan masyarakat. Maka memang urib nih perumahan. Ini kuademah yang tenteran bu. Orang anak wong rasan-rasan. Orang anak wong gosip. Ih, ini anak bu tanggane aku tertakoni. Pak denik jenengkan orasidagawem bangun rumah nangkene. Yang nyong milih nam perumahan. Soalnya urib nang desa, tanggane berapa kepo. Uang tuku kulkas online, be tanggane kepingin ngerti. Linggin ambet tuku motor, be di tangkoneki kredit apa kes. Sing jeneng nge urib pancin iya mumpuni. Mesti tanggane berapa kepo. Melanik nyong kepingin cita-citane tuku uman nang perumahan. Terjawab maning nang nyong. Bukannya uman nang perumahan kan apetapetnya mung tembok. Malah neng ngentut suaranya mantul. Nyong ngomong kaya gue kampung sebagai masyarakat desa. Dike semur maning iya mumpuni pancin ntuti suaranya mantul. Tapi urib nang perumahan gue lebih hayem. Tak jawab maning pak. Jenengi urib ya diomong-ngomong. Jangankan sing gawe ala. Wong gawe apik besi diodek ya ala aneh. Gimana tau? Nek urib ora kepingin diomong nang wong. Ora usah urib nang perumahan. Ora usah urib nang desa. Urib nang kuburan. 100 persen ngelang kasih ngomong. Namanya urib tentu diomong nang wong. Buniku gawe apik buniku apa maning tumindak ala. Kenapa? Itu hukum adat bu. Namanya urib nang masyarakat. Hukum adat niku lebih-lebih tajam. Ketimbang hukum tanggene undang-undang. Kenapa? Karena tangg hukum adat. Sekali salah gue tumindak. Gue bulan-bulanan tangga nih. Gue ngomong. Orang usah mawin dadak nang perumahan. Orang usah nang desa. Nang kota pun seperti itu. Maka berarti rupanya artinya. Kita datang di dunia dalam keadaan yang baik. Maka kondur pun tengah rasa negusnya Allah. Dalam keadaan yang baik. Inilah salah satu berkah peringatan khol. Khol niku adalah memperingatkan kita yang masih hidup. Bayangkan. Punbo ten wong ten mawon. Putra putri ini tetap sakit namal manfaat. Sampun teng alam barzah. Ternyata tesi sakit. Mata manfaatkan. Gitu yang mergam masyarakat bumi ayuk. Berarti. Kita nikit ditegur. Ketika kulu mauludin yu ladu alal fitrah. Kata nabi kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik. Maka Allah pun menghendaki. Ketika kita pulang tengah rasa negusnya Allah. Juga dalam keadaan radiyah tamarudiyah. Juga dalam keadaan yang baik. Tekane yu apik baline pun dalam keadaan singapik. Kenapa mesti begitu? Antara tekane nganti kondure kan ada waktu. Nah waktu antara tekane nganti kondure. Berarti kan diisi dengan kebiasaan amal yang baik. Kenapa harus diisi dengan amal yang baik? Namanya pati tekane rati sangka-sangka rati nyana-nyana. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri. Bisa? Kulo kering jenengan duluan monggo kru ikhlas. Dan kan jenapingan dikaakan Allah akan mencabut nyawa kita. Sesuai dengan amalan kebiasaannya. Sing biasanya ibadah dipundute karong ibadah. Tapi sing biasanya maksiat matine pun lagi gawe maksiat. Seneng judi dipundute pun ketika lagi ngerumus togel. Tapi sing biasanya ibadah. Seneng sholat jamaah dipundute ketika sholat jamaah. Sing seneng moco kuran dipundute ketika tatarus kuran. Seneng moco sholawat dipundute ketika moco sholawat. Sing biasanya zikir dipundute ya karo zikir. Sing seneng ngelakoni puasa senen kemis. Dipundute pun ketika lagi ngelakoni puasa senen kemis. Makasih biasanya ceramah ya matine karo. Matine karo ceramah. Ya apik sih. Tapi kan eman-eman amplopi urung tertampani. Ternyata kita ga bisa nawar. Sertifikat renang, orang kanggo. Sertifikat rumah geria berkah asri, orang kanggo. Nekwistiti mangsa ne sedo, botan sakit sumoyo. Lani kok? Putane pak gubernur Jawa Barat. Putane pak Ridwan Kamil. Kagungan sertifikat renang. Ahli ngone ngelangi. Tapi Allah menghendaki matinya dalam keadaan mati syahid. Seto ne tenggelam, botan sakit sumoyo. Maka peringatan bagi kita berarti kita belajar. Saking Allah yarham al-mahfullah. Ramuqyaji Abdul Latif. Almarhumah, ibu hajah, muslikah. Sampai botan-botan pun. Tasi saget botan manfaat. Kang giti yang sanes. Masjidnya mewah. Diterasakan kali masyarakatnya. Maka masyarakat masjid hari ini. Kita semuanya diingatkan. Bahwa mari cari amal kebiasaan ikan saya. Supaya ketika Allah mundut nyawa kita pun dalam keadaan syihsaya. Amin Allahumma. Bu, anu ngajinnya badan ngantas jam pintan gak? Jam? Jam lima? Ya Allah. Jam lima sore? Masya Allah. Kulahmu gak setengah dulu. Mudahnya jam lima sore. Nopo konten kaya camarong jam setengah. Konten? Sinten ya. Nyong. Moga-moga. Sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Tasi lanjut malih. Empat syarat menjadi imam sholat berjamaah. Pilih dari fasohahnya. Yang kedua dari alimnya. Yang ketiga dari umurnya. Ketuan banget ya aja. Kenoman banget ya aja. Imam sholat tarawih kenoman. Ngoneng imami banteri karo gigi papat. Samillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jukum notilu. 기 falling amin. Gelepad beberapa selangsung salam. Melasi makmumpek. Apa manisik padare matik? Apa manisik lemu-lemu makske gelendung? Ngoneng imami banteri karo gigi papat. apa manising be darah tinggi di kawas sujud be kadang sirai mumet patin keremut nguneng imami buantere luar biasa penjelat penjelut 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 wong makmume benembe tahyiat ngacuna jari telunjuk imami wisalam wong aku benembe tahyiat ngacuna jari telunjuk imami salam akhirnya yang nambe salam madep sebelah nangan singkiris madep miri akhirnya nguneng selamat depan depan bingung siapa sih bener imami kebanteran ketuan banget ya aja lo imam salatarawi umurnya bulung puluh roh tahun shemila irakaman irakamin al-kamdulillah irabil ngalamin ngarakaman irakamin setengah sebulas bengin ambe rampung inggu ini aja padahal ngecek walaupun pak kiai kampung mungle arokeman irakamin pak kiai ini ku kagungan sifat ashadur roh dongane nyambung kalikus namanya kiai sepuh wong bien dongane ampuh-ampuh sekti-sekti padal mien buat nonton alat canggih obat modern langka tapi ternyata dukun bayi mbak barna ibu persalinan namung dong ngealpateka mbak bar mbak bar brah brah mbak barang temenan warang selamet padal mien buat nibani bidan setunggal teng desa orang nibani tapi ternyata orang nge operasi-operasi nang orang nge bidan-bidanan dukun bayi mengucap mbak bar brah 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 dan babaran temenan warang selamet sehat kanana berdukun bayi wong jaman mien pun ahli tirakat seneng ria mangan longan turu longan mangane di long seneng puasa turunenang longan turunen di long seneng pada kiamulail maka ternyata sekalindonga dongane niku mustajabah ashadur roh dongane nyambung karo kusti Allah buktinya ada ibu nambi babaran babaran anyar ternyata sing dipilih si sambetan batuk sing garing dalam bayi ini laras laras ayo dipikir bareng-bareng ibu bupati melu senyum kengetan bien pas saking layrakan putranya karena ternyata wong mieniku unik bayangkan lo sing dipilih si sambetan batuk ini kan konsep 17 Agustus 1945 bahwa ternyata para pahlawan kita untuk memperjuangkan bangsa Indonesia hanya bersenjatakan bambu runcing lah kok melawan meriem dari Belanda seorang kiai yang ini sorban yang ini sorban karena pesawatnya Belanda lewat sorbannya tarik langsung ditongan langsung nyabut pesawatnya tiba secara logika kita gak percaya tapi nyatanya buktinya ternyata dukun bayi ngerewangi persalinan sing dipilih si batu ke sing garing dalam bayi ini ternyata karena wong mien ahli tirakat seneng riyadoh termasuk ramah kiaji abdul latif bademarinya semua kali putra nemaul mesti ditirakati gak sembarangan jangankan seorang kiai jangankan seorang ulama kanji nabi ketika kepingin kagungan puteringkang saya kanji nabi mong tirakat puasa kawan dosa dinten buatan amung sembarangan ngune puasa mung sepuasa dumih maksum bersih dari dosa nyur puasa sekedar puasa kanji nabi puasa kawan dosa dinten sampai maaf pisah ranjang sementara dengan sayidah khotijah sampai-sampai di salah satu harinya kanji nabi menikuti pun kirim daharan langsung dari sorga oleh kusyawah lewat perantara malekat jibril datus ngune puasa patang puluh dinten pisah ranjang sementara kali sayidah khotijah dan di salah satu harinya kanji nabi berbuka dengan menu makanan sorga maka ketika kanji nabi selesai puasa kembali malih kali sayidah khotijah sayidah khotijah hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan dipun parinya semua sayidah fatimah yang sangat masyur terkenal cantiknya luar biasa jangankan wong lanang wong wadun kepanggih kali sayidah fatimah sampai kelepek-kelepek insecure kenapa cantiknya luar biasa dipun riwayat karena cerdas karena cerdas ekunya tinggi masyur 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 maka cerdas kenapa kita mencari dan cantiknya luar biasa bu maka karena kanji nabi mau tirakat kepingin kagungan putra mahun sampai kanji nabi posok maka kenapa kita pun kutu nerek seneng tirakat karena dari ulama kita pendahulu kita seneng tirakat mulanya wong jaman mien aring berdil lora wadi aring meriem mora wadi aring teng-teng dari jepang yora wadi ning jaman seniki aring emping melinjo berpada wadi ibu ini emping melinjo alang langsung padanya ke lidangku sakjane puasane ya kembar solat yod dilakoni mung beda teng tirakat mulan niku kainopo niki khal adalah peringatan supaya kita nerek kalian poros sepengkang sampung rumini kalau pandang setuju kyang sampung babat alas tanggenelare nopo dene peruatan mugi-mugi Allah yarham al-maghurlah ramo keaci abdullatif sekalian tipun paringi padang jembar kubure tipun gambil dipun panggil nagen suargane Allah amin Allahumma udah dipilih dari fasohahnya udah dipilih dari alimnya udah dipilih dari umurnya orang yang ngimami sholat berjamaah masjid dipun pilih karena tuhib bulru'yah saya ulang saya ulang kalau ada kandidat calon imam masjid podo-podo alimnya podo-podo umurnya podo-podo dari fasohahnya ternyata dipilih yang nomor 4 tuhib bulru'yah saya ulang tuhib bulru'yah mana imam sholat yang paling disukai oleh masyarakat ikut dipilih berarti berarti tidak hanya fasih secara bacaan kurannya tidak hanya sekedar namun pintar-pintarnya saja tapi ternyata disenangi kali masyarakat karena kelakuan ini ingkang saya berkah kami alhamdulillah perumahan geria berkah asri tipu rawi kalian ibu bat dan sekalian beserta forum komunikasi pimpinan kecamatan wantan yang bumiayu dan terima kasih bapak-bapak kepala desa yang akan sampung dari hadir mungkin para pemimpin pemimpin kita dijauhkan dari sifat yang lolim dan bisa menjadi pemimpin yang amanah yang selalu memakmurkan masyarakat kabupaten berbesar amin Allahumma kok deneng ngumpuni ngone ngomong selesai kayak akhir ngone rampung boten niki kalau catahkan sampai jam 5 sore lanjut terus akan sampai jam 5 sore oke lah kalau begitu tadi Pak Haji Taif sudah berdoa doanya itu surat Nuh ayat 27 ternyata Nabi Nuh punya kebiasaan kebiasanya Nabi Nuh ketika berdoa dan mendoakan orang lain tidak akan ketinggalan menyebut nama kedua orang tuanya dan dimohonkan ampun kepada Allah itu salah satu bentuk ikhtiar seorang Nabi dirul walidaini bagusi tiang sepueh kekaleh berarti hari ini Pak Haji Taif pun derek Al-Quran ini ku tetap mendoakan kedua orang tuanya sampai nyebut rabbi firli wali walidayah ya Allah ampurani dosa bapak ibun kula waliman dakola baiti mu'minan lantolong ya Allah ampurani dosani mu'min sisami mertamu marang hajat kula merigi datus jenengan rawu walaupun cuma ngadek orang keduman panggilan duduknya praktis orang keduman senek mani tenang saja anda sudah didoakan oleh Bapak Haji Taif segala dosa dosa pancindangan diampuro tening kus ya Allah humma sampai ada doa tolak balanya makin lagi wala tazidit tolimin saumpama na'uzub bila min dalik ada orang gak suka sama Pak Haji Taif punya sifat dengki sirik kalian Bapak Haji Taif keluarga sudah didoa tolak bala wala tazidit dolimin tidak akan ditambah orang-orang yang dolim ila tabarro kecali kehancuran kebinasaan untuk orang-orang yang berbuat dolim na'uzub bila min maka Alhamdulillah sudah didoakan insyaallah temeriki kensami joko bareng bawan anda masing-masing ternyata jawab kata sangat dan kata sangat yang kehilangan dan kecopetan maka termasuk panjir insyaallah buatan nonton tukang copet tapi waspada kan perlu walaupun tukang copet tukang maling tetap panjiran wajib waspada namun ada beberapa belindi saja nah ini namun pihai pintan datus kita harap panjinan saling menjaga barang bahan anda masing-masing ngerti ibu selalu ada nabi muhammad ini acoroni pun sepindah khol yang ngkamping pitulikur al-mahful ramu khyaji abdul latif yang ngkamping sebelas Allah ya raham mbah hajah muslikah dan acoroni pun tasyakuran peresmian masjid muslikah nur yang ketiga santunan anak yatim yatim piatu syukuran kangge peresmian dan alhamdulillah syukuran rumahan kriya berkah asri dan kangge menyambut tahun baru hijriah alhamdul kenapa 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 diajak memperingati tahun baru hijriah karena kita beda dengan yang lain yang lain tahun baru podo nyumet kembang api podo mbakari sosis podo plesir tenggene pantai tapi kita pengajian dalam rangka membedakan mana yang punya iman mana yang iman tipis mana yang tidak punya iman karena regane batuk merga ono ngilmune mergane regane latih merga ono wikire tutup mergono lift ik sing menger menger iku bu sartina gak apa-apa jangan dibusak begitu saja bagus namanya wang wetun tapi regane batuk merga ono ilmune regane latih merga ono zikire regane ati merga ono iman tumateng kusti bu sapi regane larang niku karena dinilai dari beratnya daging maka semakin lemuh sapi semakin mahal harganya tapi onan kewan orang daging bisa regane lebih larang ketimbang sapi contohnya apa manuk perkutut manuk perkutut orang daging tapi bisa regane lebih larang ketimbang sapi merga harganya manuk perkutut bukan di dagingnya tapi dari suaranya adan asar tereng maksud kulo nek mpun midangat adan asar klo mboten langsung nge rebubar niku mboten tapi kita hormatikan di hikmat terlebih dahulu terus abis adan lanjut maning kayak gue kang sarmin pada suudun banget maksudnya betul enggak adan asar enggak 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 ganti hikmat kita midangat adan asar terlebih dahulu salam ala nabi muhammad onten kiai ceramah jam setengah jenengan kuat sampai jam lima sore kuat masyaallah bapak sanggup bapak sanggup ibunya kuat nyora melu-melu moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma rekan batuk merka anak ilmune rekan lambe merka anak zikire rekan hati merka na'imane dumadang gusti sapi rekan larang karena bobot daging tapi manuk perkutut orang anak daging tapi malah larang ngungkuli rekan sapi berarti rekan menungsa nopoteng daging nek rekan menungsa kok nang daging silahkan anda bersaing dengan sapi tapi ternyata gusti gusti Allah menilai manusia bukan dari hartanya bukan dari pangkatnya duduk karena liftiknya bukan karena lemune tapi ternyata Allah meliksani manusia dari hati nurani dan amal ngibadai dumadang gusti saniki lanjut diterasakan saya genahkan satu tahun ada 12 bulan tapi diantara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa yang pertama bulan dhulqaidah dhulqaidah disebut apit karena kecepit antara idul fitri bulan syawal dan idul adhapas bulan dhul hijah yang kedua bulan dhul hijah bulan besar yang ketiganya bulan saniki bulan muharram dan yang satu misah piambaan geniku bulan rojab alhamdul nge datu sanis ramadhan kalau ramadhan niku buat yang tepat karena yang dijelaskan rojab bukan ramadhan karena ramadhan niku sayidu syuhur bulan rajanya bulan maka alhamdulillah sudah kejawab dengan tepat semua jadi dijawab benar cuma mandan yang terpenting adalah bulan muharram ini kita semuanya diajak derek ngos derek ngaji bulan muharram ini disebuti bulan yang istimewa mongguh maka ada amaliyah yang harus kita lakukan sesuai dengan kitab apa amaliyah yang kita lakukan pertama sarang-sarang selamat menikmati amaliyah 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 Wal ashabi man qadwa hadah wal ali wal ashabi man qadwa hadah Wulan surah umat islam nglakonono Ka utaman cacai rolas perkoro poso sholat sila dorohmi sowan ulamo Atus nganggot celak lantilek wangloro ngusap sirah bocah yatim soda kowa Masak enak ta'iman hasalli wasallim ta'iman Allah mada Wal ali wal ashabi man qadwa hadah Wal ali wal ashabi man qadwa hadah Salwa ala Nabi Muhammad Muharram niku adalah bulan sing istimewa Mulani klo bade tanglet bu Surah niku dinten nopo bulan Bulan nopo dinten Ternyata Muharram niku bulani Surah niku dinten nip Karena ternyata sing betul bulani bulan Muharram Cuma Tengsak lepeting bulan Muharram Ada hari namanya hari ngasuro Nopo niku hari ngasuro Asharotun gwe kue hari kesepuluh Tanggal kesepuluh Tanggal kesepuluh Disebut asharotun tanggal sepuluh Ternyata hari asuro Tanggal sepuluh muharam niku amat sangat istimewa Mulani sing akhirnya Kembar nyebutnya katu sendiri Bulani bulan Ramadan Cuma tengsak lepeting bulan Ramadan Kita wajib ngelakoni puasa Akhirnya gara-gara nikulah Wong islam kebablasen Nyebut bulan Ramadan kue bulan puasa Maka sebetulnya bulan ini ku bulan Muharram Cuma tengsak lepeting Muharram Kue bulan surah Malah anak singarani Jarene bulan surah ke bulan angker Bulan keramat bulan sakral Saking sakral le bulan surah Sampai mbarang gawe orang mulai nang wulansuro nyunati anak kelanang ora pareng wulansuro ningkaken putra nih ora pareng wulansuro gawe pandasi omah ora ulih nang wulansuro langger KBKB ora ulih nang wulansuro melas nemen ibu hamil sanga wulan nang wulansuro berarti ora ulih kok nanti nirampung wulansuro ya bayi ini gue nunggu nanti bernongsen sakjane wong islam wong jawa niku saking ngati-ngati nih setiap arp tumindak nik arp ngelangkah kaya nape tunge mulanya nik barang gawe hajatan kan ngitung dinang ibu nah nikulah karena wong jawa wong islam saking ngati-ngati nih setiap tumindak dan melangkah maka sakjane dinten asuro niku dinten sakral karena termasuk gustiallah ngipa langit bumi say sini sebagian besarnya terjadi pada dinten asuro tanggal 10 bulan muharam sehingga saking sakrali dinten asuro jina pingin dikagan man soma yaumal asuro aminal muharrami aktal humal huta'ala sawaba asurati alafi hajin artinya barang siapa berpuasa pada tanggal 10 bulan muharam dengan iman sing sak temene maka pahalane wong kimau kaya dene lunga kajiting 10 ewu guys hurung pernah ngambah maka ning goni lunga kajiting 10 ewu hebat mbak dan hebat mbak dan hebat banget sing puasa tanggal 10 muharam niki tanggal tanggal kali berarti tesion tan persiapan syukur ngene puasa dari tanggal 1 kemarin kok 10 dinten mbak dan kuat silahkan dipet 2 hari tanggal 9 sama tanggal 10 nya kok kabutan 2 hari silahkan set dinten etok dinten ngasuro tanggal 10 muharam kok tetep tanggal 10 muharam kelalin durung puasa yaur apa-apa anak 10 muharam tahun ngarep dalam nek menangi insyaallah badani sehat walafi ya halohumma sapa wongi puasa tanggal 10 muharam dengan iman yang sesungguhnya maka pahalane kaya dene wong lunga kaciping sepuluh ibu berpuasa tanggal 10 muharam mbak kakung terus nganggok ketuh haji tanggal ning ledek mbak wongi tulija orang mungga haji kok saiki nganggok ketuh haji mbak kakung ni jawab pintar oh bocah mana ngara pada pengalaman mula ne tadi bocah gue sesing nang haji tadi ha-ha baba ngerti nyong king nganggok ketuh haji hora sembarangan nyong wis puasa ngasyuro mbak jenapi singen di kakakan sapa wongi puasa tanggal 10 muharam woi pahalane kaya dene lunga kaciping sepuluh ibu lanyong kan wis puasa tanggal 10 muharam saking nyong nganggok ketuh haji malah ketuhnya lagi kurang lah masih dikurang kepremba lah kan nyonggok ni pahala sepuluh ibu wong lu ngakaji lah ketuhnya tak nggok siji berarti kan ni si kurang sangang ibu sangang atuh sangang puluh sangang ketuh lan barang siapa si ngusap ngelus rambute bocah ya bim maka setiap satu helai rambutnya anak yatim bakal ngangkat teracate panjen dengan amin Allahumma ibu ni manggut-manggut tapi anakku ni manggut-manggut orang balik tapi ngguni manggut karombatin ngusap rambute bocah yatim pahala niku setiap helai awi rezeki karosi ngelus iya lemelas nemen yang ger yatimi botak kepriwe oh iya iya ini adalah bahasa penyemangat dari kanji nabi maksudnya ngelus niku orang mung sekedar diusap-usap pakai tanda petik niku ngusapnya pakai kasih sayang ada perhatian lebih jangan hanya di bulan mukharom kenapa kok mukharom diwastan ibadah bocah yatim awal mula ketika kanji nabi nambah hijrah tengkota madinah ternyata temriko kata yatim ibu ni meniko pada ditinggal sedok oleh suaminya habis perang sehingga kanji nabi kanji melipur rasa sedihnya anak yatim tengkene tanggal sepuluh muharom kanji nabi undangi keluargane bocah yatim tapi keluargane bocah yatim dipuntimbali rawuh tengdalam kanji nabi konpadamangan masak-masak besar anak yatim lan keluargane konpadan direk dahara sarang makan nonsewu bu hajah toif lan masyarakat wantan ingene laren ini ada perhatian 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 dari kiai saya dari guru kami panjang panjang pembah ke sungada pondok pesanteng al-hidayah kroyat cilacap pak kiai ini kalau ada santunan anak yatim yatim piatu ini ditambah santunan anak yatim yatim piatu dan du'afa ternyata du'afa ini di direk karena maaf nonsewu enggak setiap anak yatim ini miskin tapi kalau du'afa nonsewu sangat du'afa ini bapak ibu lengkap tapi ternyata hasil pendapatan ekonominya biasanya dibawa rata-rata sehingga terkadang ada masyarakat janya kepingin ngomong pak kaji ataupun aliannya pak donatur ini anak tangga nenyong tapi bapak ibu ini urib nah nuru mati kepremaning tapi orang arep mati cuma kok melas ekonominya betul-betul kurang tapi tulisannya hanya santunan anak yatim yatim piatu sehingga terkadang dari masyarakat arep ngomong si du'afa terkadang betul-betul sangat membutuhkan sehingga arepan dipelok tulisannya anak yatim yatim piatu wong tu'ani lengkap maka diharapkan mungkin di tahun yang akan datang ada santunan anak yatim yatim piatu yang ditambah do'afa kenapa saya pernah ngalami kalau non sewu punya kebiasaan ketika non sewu awes sodakuan ini lebih milih door to door dari rumah ke rumah sepisan dan ngertos kahanan anak yatim pernah saya samakan yang lain pegawak natas boneka amplop tapi malah ibunya ngucap mumpuni aku pancin randa tapi sanggup ngepanian aku saya gak tahu apa maksudnya apakah gara-gara aku tersinggung tapi kalau nonton niatan ngece 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 kalau si yatim kalau ibu tapi ngecap aku pada randa yang sanggup ngepanian aku sama sekali tidak ada niatan saya padahal untuk ngece ataupun menghina tapi akhirnya saya mikir oh iya betul ucapan saya gak setiap anak yatim nge miskin tapi kita kan terpautnya dengan hadis nabi bahwa barang siapa seneng nyantuni bocah yatim maka kelak di akhirat akan seperti dua jari ini dekatnya dengan kanji nabi sehingga akhirnya dari hadis itu santunan anak yatim yatim tapi doafanya kesupen akhirnya mungkin beberapa sakit pun telusuri sarang-sarang kalau mboten ngertes dari tahun berapa dan dari adat yang bagaimana kalau muharam kok santunan anak yatim bocah anak yatim secara mental psikologis terkadang ada bocah yatim yang belum nalar mucap begini lho kok aku sing munggaring panggung kok nyong diwayam plop apa wong tuan nyong melarat nyaman apa ya akhirnya timbul mentalnya ini agak non seune terganggu gara-gara dari sematan bahasa ini maka mungkin bisa kapan wekdal kalau kita ngaji santunan anak yatim yatim piatu secara simbolis saja lebih baik kita door to door ke rumah ataupun ngutus piayi dan ada saksinya ya ada sisi positif negatifnya anak yatim kenjejer teng panggung yang pertama niatnya adalah yang nyepeng duit pendaharanya secara transparan oh iya berarti sodakoh kami yang dikumpulkan untuk nyantuni bocah yatim memang tersalurkan dengan tepat tapi di sisi negatifnya ini ku terkadang ada mental senun sewu bocah yatim izin bu ngeh izin kadang-kadang kami malam buten purun munggah kadang-kadang mulah aku akhirnya padahal niatnya saya panitia tapi kadang-kadang ada yang mentalnya enggak kuat sampai kalau kadang neng aweh mawon ya kadang merebes milih nangis tapi sing diwi malah izin kadang-kadang melihat lah apa sih sehingga akhirnya timbul hal seperti itu mungkin kange pembelajaran kita untuk tahun kedepan santunan anak yatim yatim siapapun yang mengadakan mungkin secara simbolis maki sakit kita beberapa masyarakat ataupun orang yang amanah untuk menyampaikan langsung ke rumahnya masing-masing ini lebih kemanusiaan lebih kesehatan mental supaya mental kita semua terjaga tapi karena sepindah dari awal meniko sudah kepingin banget ngaji dan berikutnya dari seneng masyarakat monten ingene laren peruatan dan sekitarnya kali wadas begitu seneng ingat ada perumahan sebegini mewah dan masyarakat masjidnya juga megah maka yang disuhun oleh masyarakat adalah bangun masjid gambil bangun musolak kecil tapi memakmurkan itulah yang jadi PR kita bersama ini bukan milik pribadi Pak Haji Toif tapi ternyata sudah diwakifkan maka ternyata ahli wakif mengharapkan mari masjid kita adalah milik bersama kanggil sholat berjamaah kanggil kegiatan sosial kanggil kegiatan keagamaan demi terbentuknya masjid ingkang memakmurkan warga masyarakat wantan ingene laren peruatan dan sekitarnya insyaallah sampun cekap Niki ternyata sudah jam 4 persis ibu Arab diteruskan sampai jam 5 tapi aku khawatir durung pada sholat ngasar betul laras ini geria berkah asri tepuk tangan dulu dong buat panitianya hari ini luar biasa kapan wakdal lebih hikmat malih kita bahas masalah pengawasan khusus sebab mukarram Niki karena efisien wakdal yang pertama tidak boleh kita Niki sampai berlantur lantur lunda waktunya sholat maka Alhamdulillah pelaksanaan pengajian hari ini dengan hikmat khalifun Allah ya rahman al-mahfulah ramah gaji abdullatif al-marhumah ibu hajah musliqah dan alhamdulillah peresmian masjid musliqah nur dan sekaligus syukuran keluarga besar geria berkah asri dan santunan anak yatim yatim mudah-mudahan datusakan manfaat masalah barukah kanggi kita semua amin Allah kita ditepatkan imani ditepatkan islami ditambah ikhsani khusnul khotimah pungkasani klasunan pun konduram pun cengkarumin karena bapak hajit ta'if meresahkan sekedap malih 2-3 menit malih dua dipun imami kalian panjang pun ramah kiai kanggi rasota tim kula santri kalian pormah sayih wonton yang telatah terima kasih bapak hajit ta'if ibu hajit ta'if dan beserta keluarga yang telah mengadakan pengajian sebegitu meriahnya dan hikmatnya mudah-mudahan tidak hanya tahun ini tahun berikutnya tetap dipun paharing istiqomah manfaatkan istiqomah warga masyarakat matur sembah sun sangat muslimin muslimat mingkandere rawuh muki-muki sasampun doa dan konduri wilu cengwita jambutan alahan satu menopong sakit pinanggi mali muntan senis majelis saking klaus usikum wanaf sabitak wala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh